Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dr. Mirza Oke hari ini aku akan memberikan Petunjuk pada orang tua Tentang Pertolongan pertama Saat terjadi serangan Kejang atau epilepsi pada Anak Jadi ada dua hal Yang harus diperhatikan Apakah serangan itu dengan kejang Atau serangan Itu tanpa kejang Dan untuk yang pertama adalah Serangan tanpa kejang Jadi dia bengong Kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang Tidak ada tujuan Kemudian dia seperti melamun Satu Dampingi saat kejadian tersebut Biarkan kejadian itu Berhenti dengan sendirinya Dan beritahu juga Pada lingkungan sekitar bahwa Apa yang sedang terjadi Dua Jauhkan benda-benda yang berbahaya Tiga Jangan menahan benda tersebut Pada misalkan Bagian mulut Atau Misalkan Tangannya Ditahan Yang waktu gerak-gerak Tidak boleh Yang keempat Jauhkan Anak yang tersebut Dengan benda yang berbahaya Contohnya ada pisau Dan sebagainya Jauhkan Yang kelima Adalah Setelah serangan terjadi Ajaklah anak tersebut Untuk berbicara Kemudian awasi Hingga dia sadar Pulih Sadar dan pulih Itu aja Kemudian Apa yang harus dilakukan Saat terjadi serangan Dengan kejang Contohnya itu Kayak kita Contohnya itu Anak itu kejang Kemudian Kelojotan Kemudian dia terjatuh Yang pertama adalah Biarkan Saat dia lagi Terjadi serangan kejang Biarkan saja Yang kedua Catat Lamanya kejang Yang ketiga adalah Hindari trauma Pada anak tersebut Contohnya Ditaruh di lantai Kemudian jauhkan Dari benda-benda Yang berbahaya Pada anak tersebut Gitu Keempat Kelonggarkan Segala sesuatu Yang ada pada anak tersebut Contohnya pada leher Pada tangan Dilonggarkan Gitu Terus yang kelima Jangan tahan Saat dia sedang Kejang Jadi jangan ditahan Tahu tangannya Atau kepalanya Dan kepalanya Juga dikasih sesuatu yang empuk Di kepalanya Dan yang ke Enam Enam ya Jangan letakkan sesuatu Pada mulutnya Bisa tangannya Atau dengan Sendok Dan sebagainya Itu gak boleh Kemudian yang ketujuh Perlahan-perlahan Miringkan Anak tersebut Supaya Air liurnya Itu bisa keluar Kemudian Dia juga Jalan nafasnya Juga bisa keluar Setelah serangan itu Kejang itu Dimiringkan Kemudian yang Kedelapan Adalah Setelah serangan Selesai Ajak anak itu Berbicara Temani dia Sampai benar-benar Dia pulih Dan Biasanya Anak tersebut Membutuhkan waktu Untuk istirahat Dan tidur Dan yang terakhir Adalah Jika Kondisi-kondisi Ini Perlu Orang tua Atau kalian semua Itu memanggil Ambulan Atau segera Dibawa ke rumah Saku Jika Kejangnya itu Berlangsung Lebih dari 5 menit Dan saat kejang Dia tidak sadar Kemudian yang ketiga Adalah Kejang terjadi Berulang-ulang Yang keempat Kejang Disebabkan Karena ada trauma Yang kelima Adalah Kejang Karena Dia itu Masuk ke dalam air Jadi Diperkirakan Bahwa ada segala sesuatu Yang masuk ke dalam tubuhnya Misalkan minum Atau kayak gitu Dan sebagainya Dan yang terakhir Kejang Itu terjadi Pertama kali Ya Kemudian Dia juga lagi hamil Kemudian ada Riwayat diabetes Yang sangat tinggi Nah Itulah Beberapa Petunjuk Pada orang tua Jika Anak Mengalami kejang Atau epilip Dan juga epilipsi Baik itu Saat ada Kejang Serangan saat kejang Atau serangan tanpa Ada kejang Dan beberapa Kondisi-kondisi Yang perlu Kalian waspadai Untuk segera Dibawa Ke rumah sakit Semoga informasi Ini membantu Bye-bye Bye-bye Kondisi-kondisi